Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, peternak kambing khususnya Jadi tentang judul video ini Tentang manisnya konten Serta pahitnya ternak Itu perlu kita kupas melalui video ini Dan ini ada beberapa poin ya teman-teman Nah, kenapa saya sebut disini itu Manisnya konten Nah, manisnya konten itu maksudnya gini teman-teman Di konten-konten entah itu youtube, facebook, atau sosial media yang lain Itu dominan atau kebanyakan itu tentang Tingkat kesuksesan Kemudian cara sukses Kemudian video-video yang mengulas, mengupas yang Peternakan kambing yang sudah jadi Sudah jalan, keuntungan itu sudah masuk Nah, sementara Yang kurang seimbang itu dalam hal pahitnya peternak kambing Nah, memang Memang Untuk pemula ini perlu diwaspadai Nah, pemula sendiri Kami kategorikan ada dua ya teman-teman Pemula yang sama sekali Belum pernah terjun di ternak Peternakan lah Entah itu kambing, domba, sapi, dan sebagainya Dan peternak Peternak pemula yang kedua Itu peternak Yang sama sekali belum pernah terjun di dunia usaha Artinya Posisi peternak tersebut Kategori yang kedua ini Sebelumnya merupakan Karyawan lah Atau belum pernah terjun di dunia usaha Seperti itu Sehingga kalau belum pernah terjun di dunia usaha Itu Resiko Atau pemetaan potensi maupun resiko itu Belum terlalu dipetakan Diperhitungkan secara Mendetail dan jangka panjang Nah itu Pemula ini perlu kami Wanti-wanti Dalam Apa Mengawali ternak kambing Sehingga Dengan banyaknya konten yang manis-manis Itu tentu Yang terjadi adalah Keberanian yang berlebih dari pemula Tetapi memang kalau konten yang di posting Yang di upload itu yang Kegagalan-kegagalan Maka yang terjadi Dominan atau kebanyakan rasa takut Pemula dalam mulai terjun di dunia ternak Nah sehingga memang harusnya seimbang teman-teman Artinya ada sisi positif Ada sisi negatif Ada potensi keuntungan Ada potensi kerugian Itu memang yang harus kita Petakan dari awal Kenapa Manisnya konten ini bisa membuat pemula itu Kacau dalam memetakan Karena gini teman-teman Sebenarnya dalam ternak kambing Itu yang terutama Tiap Daerah itu memiliki potensi masing-masing Tiap daerah Memiliki potensi pasar Memiliki potensi Jenis kambing atau domba Sehingga itu tidak bisa disamaratakan Contoh Misalkan di teman-teman Yang paling Banyak Dominan tentang pasar Jual beli itu domba Sehingga kalau teman-teman itu memelihara kambing Dengan teman-teman modalnya terbatas Nah tentu juga Pemasarannya harus Merintis dari nol Karena untuk kambing Di tempat teman-teman itu Tidak ada Atau jarang Begitu pula sebaliknya Kalau di tempat teman-teman itu Kebanyakan kambing Pasarannya mudah Penjualannya mudah Harganya bagus Kambing Tapi teman-teman Pilihara domba Nah itu teman-teman juga akan Mengalami tantangan Dalam hal pemasaran Padahal Di Ternak kambing Itu sebagai peternak Itu kita juga harus Memikirkan Pemasaran juga Teman-teman di awal Jadi mata panahnya itu Sudah kita pikirkan Tidak hanya busur Dalam artian Tentang peternak Atau kandangnya itu Seperti apa Nah itu baru seperti itu Yang kedua Tentang pakan Saya yakin Di beberapa daerah Yang hanya Ternak Banyakan ternak domba Atau yang Daerah lain itu Banyak ternak kambing Itu pasti Berdasarkan Potensi alam di sana Kalau di daerah tersebut Itu banyak rumput Ya Biasanya Kecenderungannya Akan lebih banyak Ternak domba Tapi kalau di daerah Yang lain itu Banyak ramban Banyak Jenis-jenis ramban Seperti itu Maka di daerah tersebut Dominan akan Banyak dipelihara Kambing Itu relasinya Seperti itu Bunganya seperti itu Nah maka dari itu Logika-logika dasar itu Sebenarnya harus Ada dulu di Calon peternak kambing Pemula Sehingga Tidak terlalu Disilaukan dengan Konten yang Manis-manis terus Nah katakanlah Misalkan Disini Ternak kambing Merah Kalau kita Terlalu silau Kita sampai Dalam hal materi Itu sampai Mengadang-adakan Artinya sampai Mengawali dengan Pinjam uang Ke pihak ketiga Dan sebagainya Padahal untuk Mengawali Ternak kambing perah Itu ya Diawali dari Sesuai kemampuan kita Kita Mampunya seberapa Yaitu yang kita mulai Teman-teman Agar Agar dalam Perjalanannya Itu kita Itu enjoy Kalaupun ada Kendala penyakit Kematian Yang negatif ya Terus kemudian Ada kelahiran Itu kita juga Tidak terlalu sedih Juga tidak terlalu senang Yaitu terus jalani Karena ya itu Sesuai kemampuan kita Maka dari itu Kalau Pertumbuhan Kandang Pertumbuhan Populasi Itu tentu akan Selaras Atau seirama Nanti seiring Bertambahnya Cempe Populasi bertambah Di kandang teman-teman Jumlah kandang Juga akan bertambah Seperti itu Dan tentu Pang pakan Juga akan bertambah Teman-teman Yang awalnya Pakan itu Serba gratis Ngarit Nanti setelah Mendapatkan Produksi susu harian Bisa menjual harian Nanti juga teman-teman Bisa membeli Konsentrat Awalnya Membeli sentrat Jadi Lambat laun Bisa Membuat sendiri Awalnya Dari ngarit itu Cukup Tanpa chopper Teman-teman Habis itu Dengan Chopper Seperti itu Nah Jadi itu semuanya Bertahap teman-teman Tidak bisa Secara Instant Sehingga Melalui video ini Kami wanti-wanti Betul Resiko Dari manisnya Banyaknya konten Yang Manis-manis Itu bisa Kalau kita Tidak betul-betul Apa ya Tidak betul-betul Sadar diri Dengan kemampuan diri kita Potensi daerah kita Kita nanti bisa Kebelasuk Bisa salah jalan Salah arah Nah yang terpenting Itu ya Pesan yang ingin kami Sampaikan Melalui video ini Nah mungkin itu Teman-teman Cerita dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh